Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya? Selamat datang di channel Ami Kanaya dan aku Ami Sebelumnya terima kasih ya sudah mampir di channel aku Di video kali ini aku mau share tentang manfaat air rendaman ketumbar Jika kalian sering mengikuti kajian dari Ustadz Dr. Jaidul Akbar Kalian pasti pernah mendengar manfaat CSR rempah, CSR buah dan juga sayuran Dan salah satunya adalah ketumbar Ketumbar ini dipercaya sangat baik untuk kesehatan tubuh dan juga mengobati berbagai macam penyakit Jika kalian penasaran, simak terus ya videonya sampai habis Nah kali ini aku mau membuat rebusan ketumbar Di sini aku sudah siapin ketumbar Kemudian madu Dan juga dua gelas air Masukkan satu sendok makan ketumbar ke dalam Air yang sudah mendidih Disini aku tambahkan madu secukupnya Ternyata ketumbar mengandung berbagai vitamin dan mineral, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, magnesium, kalium, dan pospor Ketumbar Ketumbar bersifat analgesit, antibakteri, antiimplamasi, dan antimikroba Kandungan mineral yang tinggi dalam ketumbar Sangat baik untuk melancarkan pencernaan Mengobati diare Mencegah perut kembung Mengatasi sembelit Kandungan antioksidan dalam ketumbar Sangat baik untuk mencegah infeksi jamur dan bakteri Juga menjaga kesehatan pernapasan Kandungan mineral dalam ketumbar Sangat baik dikonsumsi oleh orang yang menderita diabetes Karena mampu mengontrol kadar gula di dalam darah Ketumbar juga mampu mengatasi radang Jerawat Menjaga kesehatan gigi dan mulut Mengobati wasir Mengatur kadar kolesterol di dalam darah Dan baik untuk kesehatan kulit serta rambut Kandungan asam minolehat di dalam ketumbar Mampu meredakan nyeri sendi Ketumbar juga mampu melancarkan aliran darah Sehingga sangat baik untuk kesehatan jantung Sebelum kalian mengkonsumsi ini Sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter Karena berbeda penyakit berbeda pula penanganannya Sekian video dari aku Semoga bermanfaat ya Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Serta nyalakan notifikasinya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya